Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus kemudian bertanya lagi kepada mereka, Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulala Yesus mengajar kepada mereka, bahwa putra manusia harus banyak menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah Iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita masih pada bulan September, dan bulan September tentunya adalah bulan Kitab Suci Nasional. Bulan Kitab Suci Nasional dan seperti biasa, pada bulan September ini BKSN saya biasanya memberikan sedikit trivia Kitab Suci. Saya akan kasih sebuah pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah. Suster hadiahnya apa? Sudah tahu ya. Suster hadiahnya pisang. Pisangnya istimewa, karena ada tanda tangannya Romo Bayu. Pertanyaannya sederhana. Apa arti kata Mesias? Kalau Bapak Ibu teman-teman sudah menghadiri Bible study saya kemarin malam, pasti tahu jawabannya. Ya, Mesias apa? Iya. Apa bu? Iya, betul sekali. Mesias itu artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Tadi Petrus kan menjawab. Waktu ditanya Yesus, menurut kamu saya ini siapa? Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Artinya yang diurapi. Kata Mesias itu bahasa Ibrani. Dan bahasa Yunaninya adalah Christos. Bahasa Latinnya Christus. Makanya kita punya Yesus Christus. Kata Yesus Christus. Kata Christus di situ bukan berarti nama keluarganya Yesus. Itu bukan marganya Yesus. Itu adalah gelarnya Yesus. Kristus Mesias itu sama artinya dengan Yesus Christus. Yesus Mesias sama Yesus Christus itu artinya sama. Yesus yang diurapi. Lalu pentingnya gelar ini apa sebenarnya? Kenapa gelar ini sangat sentral, sangat penting, bahkan ini selalu menempel pada diri Yesus. Mungkin kita sedikit kembali ke perjanjian lama. Di perjanjian lama, Mesias atau yang terurapi, ini adalah figur-figur penting. Figur nabi itu diurapi. Figur imam seperti dari Harun dan keturunannya, ini adalah orang-orang yang diurapi juga. Dan tentunya yang paling terkenal adalah tokoh raja. Raja itu diurapi juga. Yang paling terkenal tentunya Raja Daud. Dia diurapi oleh siapa? Ada yang tahu? Pisang dua sekarang. Oleh nabi siapa? Nabi Samuel. Jangan lupa itu. Jadi Raja Daud itu diurapi oleh Samuel. Dan kata Mesias ini melekat kepada orang-orang ini. Secara khusus kepada Raja Daud. Nah masalahnya kemudian di perjanjian lama, kita tahu kerajaan Daud ini akhirnya menurun. Dan bahkan hancur. Nah pada momen-momen kehancuran kerajaan Daud ini, mulailah muncul para nabi yang mengatakan, bahwa di masa depan, itu ada seorang tokoh yang diurapi. Ada Mesias yang akan datang, yang akan mengembalikan, kejayaan bangsa Israel. Akan ada Mesias yang lebih hebat lagi, dari Raja Daud. Itu kata nabi-nabi ya, nubuat nabi-nabi. Jadi bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus, ini semuanya menunggu figur Mesias ini. Menunggu figur Kristus ini. Namun, ada kejutannya. Yesus mengatakan benar, bahwa saya adalah Mesias. Tetapi di sisi lain, saya Mesias yang berbeda dari ekspektasi banyak orang Israel. Oke, mungkin sedikit kembali ke Injil hari ini. Salah satu topik yang dianggat oleh Injil hari ini, adalah Yesus mengatakan, kalau kita, kalau orang-orang ingin ikuti Yesus, ternyata ada syaratnya. Ada kondisinya. Dan kondisi atau syaratnya ini, ada tiga. syaratnya apa saja? Doa tiap hari, baca kitab suci, bukan ya. Syaratnya apa? Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ketiga, ikut Yesus. Dan syarat ini, kalau kita lihat lebih dalam, kalau kita berada dalam posisi para rasul, para murid Yesus pada zaman itu, syarat-syarat ini sebenarnya hampir mustahil dilakukan. Kok bisa, Romo? Kok bisa? Coba kita memposisikan diri di kakinya para rasul. Waktu mendengar kata-kata Yesus ini. Menyangkal diri maksudnya apa? Menyangkal diri berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Dan dalam konteksnya, para murid harus mengatakan tidak terhadap rencana-rencana mereka. Terhadap ekspektasi-ekspektasi dan keinginan mereka terhadap Yesus. Karena mereka ikut Yesus. Karena mungkin ada yang ingin disembuhkan. Ada yang ingin terus mendengarkan pengajaran Yesus yang hebat. Ada yang ingin untuk melihat muzizat-muzizat Yesus. Ya mungkin sama dengan banyak dari kita ya. Ke gereja, ikut Yesus, ikut persekutuan doa, doa novena. Ingin disembuhkan, ingin mendapatkan muzizat, ingin kaya ya. Tapi Yesus bilang, kamu harus mengatakan tidak pada hal-hal ini. Kenapa? Karena saya bukan Mesias seperti yang kalian inginkan. Saya tidak seperti Raja Daud yang pandai berperang, selalu menang dalam peperangan, menjadi Raja yang berkuasa secara politik dan ekonomi. Tidak. Saya adalah Mesias yang akan menderita dan mati. Kamu masih mau ikut saya? Kalau mau berarti kamu mengatakan tidak pada rencana-rencanamu itu. Kedua, Yesus bilang apa? Memanggul salib. Kira-kira waktu Matius, waktu Yohanes, waktu Yaakobus mendengar memanggul salib, apa yang keluar dalam pikiran mereka? Kalau zaman sekarang, ditanya memanggul salib, apa yang keluar dalam pikiran Bapak? Ada Bapak saya pernah tanya, Pak, kalau salib bagi Bapak apa? Bagi saya, salib adalah istri saya. Jadi setiap kali saya pulang ke rumah, saya jalan salib promo. Saya tidak akan kasih tahu ini Bapak siapa ya. Nanti dimarahin istrinya. Tapi kalau kita dalam posisinya Yohanes, posisinya Matius, posisinya Petrus, mendengar kata salib, yang keluar dalam pikiran mereka tidak lain adalah hukuman mati. Hukuman mati yang paling keji bahkan pada zaman itu. Ditelanjangi, disiksa, kemudian dipaku, disalib, dipalang kayu, dan dibiarkan untuk mati pelan-pelan. Jangan pikir mati di salib itu cepat. Tidak. Itu bisa tiga-empat hari baru mati. Jadi penderitanya luar biasa. Jadi waktu Yesus bilang, kamu memanggul salib ya, sama artinya kamu harus siap menderita dan mati mengerikan. Dan ketiga Yesus bilang, ikutilah aku. Ikut kemana? Ikut ke kota Yerusalem. Kenapa? Kalau kita baca Injil, setelah kejadian ini, Yesus mulai pelan-pelan turun ke selatan, mulai naik ke Yerusalem. Dan kita tahu apa yang terjadi di kota Yerusalem. Dia akan bertemu dengan ahli-ahli, dengan para penguasa Yahudi, bertemu dengan penguasa Romawi, dan akhirnya dia disiksa, disalib, dan wafat. Berarti ikut Yesus ya, ikut ke Yerusalem, ya ikut jalan salibnya Yesus. Jadi kalau kita lihat dalam perspektifnya para rasul, kondisi atau syarat-syarat jadi murid Yesus, itu hampir mustahil. Tapi yang mengejutkan adalah apa? Walaupun sepertinya kondisi-kondisi ini mustahil dilakukan, hampir semua rasul Kristus setia sampai akhir mengikuti Yesus. Bahkan ada yang secara literal, ikut jalan salib dan disalib. Setidaknya ada dua rasul yang disalib. Sama seperti Yesus. Ada yang tahu rasul siapa? Pisang tiga, ya. Yang pertama namanya rasul Petrus. Simon Petrus disalib juga di kota Roma. Cuma salibnya bagaimana? Agak berbeda. Salibnya terbalik. Iya, pintar ibu. Rasul kedua yang disalib siapa? Namanya? Namanya Andreas. Adiknya Petrus. Cuma salibnya beda juga. Dia salibnya bentuk X. Dan rasul-rasul yang lain nasibnya juga gak berbeda. Ada yang dipenggal, ada yang digantung, ada yang apalagi dilempari batu, ada yang bahkan dikuliti. Rasul Bartolomeus. Jadi kita bisa lihat bagaimana rasul-rasul ini mengikuti Yesus ternyata. Sampai akhir. Kok bisa seperti itu, Romo? Padahal syarat-syarat ini secara manusiawi hampir tidak mungkin. Tapi kok mereka bisa ikut sampai akhir? Bisa setia sampai akhir? Jawabannya, karena Tuhan sendiri yang menguatkan. Karena Tuhan sendiri yang melengkapi. Dengan rahmat Tuhan, apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi mungkin. Itu dia kuncinya ya. Karena para rasul tidak mengandalkan kekuatan manusianya. Mereka mengandalkan Tuhan. Ya walaupun kita tahu ya ceritanya jatuh bangun ya. Tapi pada akhirnya mereka menyerahkan diri kepada kewasa Tuhan. Dan akhirnya mengikuti Tuhan sampai akhir. Teman-teman, panggilan untuk menyangkal diri. Untuk mengikuti Yesus. Untuk memanggul salib. Ini tidak hanya untuk para rasul. Tapi untuk kita semua. Mungkin dari banyak dari kita mungkin tidak perlu lagi memanggul salib secara literal. Secara harafiah. Tetapi ada dalam kehidupan kita. Di mana kita harus menyangkal diri. Dan melakukan banyak pengorbanan. Contoh yang paling sederhana. Atau yang paling mudah. Ya yang saya bisa berikan itu adalah. Mengikuti Yesus dalam konteks keluarga. Dalam konteks pernikahan. Banyak yang harus disangkal. Banyak yang harus dikorbankan. Banyak yang harus dipikul. Dalam konteks keluarga. Dulu sebelum menikah. Uang yang saya hasilkan. Uang yang saya dapatkan. Ya buat saya. Bisa saya hambur-hamburkan. Untuk beli apa yang saya inginkan. Untuk mendapatkan apa yang saya mau. Tapi sekarang ada keluarga. Ada istri. Ada anak. Harus bayar tagihan listrik. Tagihan air. Bayar internet. Bayar kontrakan. Bayar asuransi. Bayar uang sekolah. Bayar makanan. Bayar minuman. Bayar cicilan itu. Cicilan itu. Habis uang. Gak ada buat sendiri. Dulu waktu single. Waktu ya untuk diri sendiri. Saya mau kemana bebas. Mau menghabiskan waktu. Sesuai dengan keinginan saya bebas. Anak muda. Suka main games. Main PUBG. Main Mobile Legends. Bebas. Mau main dengan teman-teman. Sambil nonton konser ambiar. Sampai pagi. Gak ada masalah. Tapi sudah berkeluarga. Beda ceritanya. Waktu ya untuk keluarga. Waktu ya untuk istri dan anak-anak. Untuk suami dan anak-anak. Kalau keluar rumah pun. Itu juga untuk keluarga. Jadi bagaimana ini juga mengatakan tidak. Banyak yang dikorbankan. Dulu waktu pacaran. Waktu masih muda dan pacaran. Pasangannya selalu terlihat cantik. Selalu mempesona. Selalu menawan. Seperti bidadari. Tapi setelah menikah apa yang terjadi. Hidup bersama dua, tiga tahun, lima tahun. Ketemu cewek ya. Perempuan yang sama setiap hari. 24 jam. Tidak enak apa ya. Sampai kerutan di wajahnya hapal. Ada berapa. Sampai suara dengkurannya hapal. Jadi kalau kita lihat secara manusiawi hidup pernikahan, hidup berkeluarga sepertinya hampir mustahil. Makanya di tempat-tempat lain ya. Ada dikasih solusi. Ya udah hidup pernikahan berat kalian boleh cerai. Hidup pernikahan berat ya kamu boleh cari cewek atau cowok lain. Hidup pernikahan berat ya kamu boleh pakai kontrasepsi. Tidak perlu punya anak. Child free. Tapi itu bukan ajaran Kristus. Ajaran Kristus tetap setia. Sampai akhir. Tidak ada cerai. Satu pasangan. Tidak ada yang lain. Dan terbuka pada kehidupan anak dan pendidikannya. Tidak mudah. Bahkan hampir mustahil ya. Tapi kenapa Yesus tetap ngotot untuk itu? Karena kita tahu. Sebagai pasangan suami istri katolik. Kita tidak sendirian. Rahmat Tuhan menguatkan. Rahmat Tuhan melengkapi. Makanya saya jadi romo ya. Susah hidup menikah. Tidak bercanda. Jadi romo juga susah kok ya. Tapi kita percaya Tuhan menguatkan. Dan bahkan saat dikuatkan dengan rahmatnya. Hidup kita menjadi lebih bermakna. Waktu saya. Awalnya saya tidak mengerti ya. Maksudnya. Hidup berkeluarga kok kita bisa menjadi manusia yang lebih sempurna. Manusia yang lebih baik. Padahal menikah itu susah. Dan saya mulai melihat hal ini waktu adik saya menikah. Dan saya melihat bagaimana dia pelan-pelan tumbuh menjadi seorang laki-laki yang lebih dewasa. Dia menjadi seorang laki-laki yang lebih terbuka. Menjadi laki-laki yang mampu memberikan diri kepada orang lain. Yang menjadi figur bapak dari keluarga. Menjadi figur pelindung. Menjadi figur penyedia. Suatu hal yang gak pernah saya lihat waktu dia masih adik. Ya masih kecil. Ya masih remaja. Tapi saat menikah. Dia tumbuh menjadi lebih dewasa. Karena rahmat Tuhan. Dan karena kita mencoba setia. Dan saya juga percaya figur wanita juga semakin disempurnakan dalam pernikahan. Rahmat Tuhan memampukan kita. Secara manusia. Manusiawi mengikuti Tuhan itu almost impossible. Tetapi kita percaya Tuhan melengkapi. Saya mengutip untuk menutup homil ini dengan kata-kata dari Tuhan Yesus kepada Paulus. 2 Korintus 12.9 Cukuplah rahmatku bagimu. Sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia rahmat bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu kasih karunia ku menjadi sempurna. Amin.